Oke halo guys, balik lagi bersama gue di MagZeroTV Hari ini kita lanjutkan lagi guys, story dari The Troublemaker Recap sedikit dari episode sebelumnya Jadi Budi itu sudah berhasil menjadi juara di turnamen Rise The Gangnya Tapi di akhir-akhir dia malah dapet, malah tinggal pukulan terakhir dia dapet telepon dari si Sofia nih Cewe yang dia lagi PDKT Nah maka dari itu kita coba lanjutkan nih Sofia mau apa nih tiba-tiba dia kontak si Budi di tengah-tengah pertandingan nih guys Nah ya, temui Sofia sekarang Gue kelamaan tadi berantem ya Tapi ya mau gimana lagi, emang kayak badak anjir si gian Mending gue buru-buru nyamperin Sofia dah di kelasnya Feeling gue harusnya nih ada pertarungan terakhir lagi nih Dan itu bakal ngelawan si Bang Riko Sebagai ketosis yang sekarang ini guys Lagi menjabat Anjing Sofia udah di tangga Hai Sob, maaf aku agak ketelat ya Sob? Ya, s**t dicuekin Ngambek guys, Sofianya Hari ini mau makan apa? Waduh, waduh Lesu langsung guys ya Sofianya Gimana ya? Nanti sore, kamu mau jalan gak? Asli, gue mending berantem lawan bocah anosis dibanding harus ngadepin Sofian ngambek kayak gini dah Bingung, s**t harus ngapain Baru juga jadian Loh, ini udah jadian nih Eh Sof, nangitnya cerah banget ya Hmm Sof, bapak kamu tukang becak ya? Pengusaha? Eh, iya juga sih Kagal tuh, mau ngegombal Aduh, gimana ini? Aku beling kamu makan ya Punya duit kok Allah, wakbar Weh, ternyata lebih susah menaklukkan cewek guys dibanding menaklukkan si Gian Nah, kita lihat nih apa yang terjadi Sofianya cuma ham-ham terus nih guys Kamu bete ya? Nggak, urusin aja terus turnamen sama latihan kamu Oh, karena gak diperhatiin guys si Sofianya Eh, turnamennya udah kelar kok Eh Masa? Iya Bodoh Eh, jir Baru juga jadi ada ngambangkan baik Apa? Karena turnamen udah kelar, latihan aku jadi lebih jarang Nah, sekarang waktu aku udah buat kamu semua kok Kata si Budi guys Janji Iya Awas aja kalau bohong Beneran Kata Budi Yaudah deh, iya Nah, gitu dong Eh, btw aku mau nanya sesuatu Nanya apa? Wah, ini kayaknya Udah membaik nih guys Suasana hati si Sofianya Pas aku tembak minggu kemarin Kok kamu langsung terima? Bukannya kamu masih pacaran sama Riko? Nah, si Budi gak tau nih guys Jadi kalau menurut Berita dari Rani Katanya mereka itu udah putus lama Oh, gak mau aku terima Yaudah deh, kita Loh Aku cuman Aku nanya Nanya aja Ih, ngegas Ya, lagian kamu mah Ah, lumayan guys Udah ketawa-tawa Sofianya Penasaran aku? Aku terima ya Karena aku udah lama putus sama Riko Cuman jarang aja yang tau Loh, sejak kapan? Kok kamu gak kasih tau aku? Ya kan, kamu baru nanya sekarang Bener juga sih Iya juga sih Emangnya kamu kapan putus sama dia? Kepo Emang? Ih, ngapain sih bahas dia? Malesin banget Nah, ini guys udah tanah-tanah nih guys Ini finalnya Riko nih Pas disiketosis lagi nih Penasaran aja? Yaudah abisnya jangan bahas-bahas dia lagi ya Jiji aku sama dia Iya Jadi aku putus sama dia tuh Abis kamu berantem sama dia Loh, baru dong itu mah Yang di lapangan sekolah Iya Kok bisa putus? Kan dia ngedorong aku sampe jatuh Ya jelas aku malu banget lah Digituin depan satu sekolah Harga diriku dimana? Oh iya bener guys Jadi waktu si Sofia mau Bantu nganahan si Riko Si Riko malah ngedorong si Sofia guys Oh, yang tiba-tiba ada pangeran ganteng ngamuk Terus nyatain perang ke dia ya? Mulai nih si Budi Yee, dasar cringe tau Eh, aku mau nanya lagi dong Nanya-nanya mulu nih si Budi Apalagi? Awas aja kalau masih bahas dia Enggak, ini tentang aku sama kamu kok Yaudah nanya apa? Kamu suka sama aku pas kapan? Kasih tau gak ya? Kasih tau dong Enggak Parah Di hari yang sama pas aku mutusin dia Baru juga dong kalau gitu Lah kok iso? Karena kamu tuh perhatian banget Bud Bahkan langsung gerak pas aku jatoh digorong sama dia Sedangkan dia tuh gak pernah seperhatian itu kayak kamu Cueknya kebangetan Bahkan kadang main tangan selama pacaran Waduh Tapi begitu kamu muncul Perhatian yang selama ini aku cari Kamu tunjukin ke aku Baik secara langsung ataupun dari chat Kenapa? Aku kira dari pas kamu misain aku sama Alan Hahaha Enggak, kalau pas itu mah Aku misain karena udah bel masuk Kalian kan berantem di samping kelas aku Mana konsen aku belajar kalau ada orang berantem di samping kelas Hehe, maaf Hahaha Cih Bucin Wah siapa lagi nih Oh ini anak buahnya si Gian nih Aduh Gak saya selesai nih guys Hahaha Sim Suasana udah nyantai-nyantai Masih aja dia gangguin He Biarin apa sih Rikamat Hahaha Bucin sih gapapa Tapi ngapa bucin sama bekasan Riko Aaaaaa Coba Maksudnya apa? Waduh Sofia dikatain guys Marah dia Tai Kata Budi Wah ini belum apa-apa udah ngajak ribut kan Susahnya begini nih sekolah nih Nggak ada sopan-sopannya lo sama cewek gue Gue bantai lo semua disini anjing Nah beraninya juga masih keroyokan Kasih paham ke penindas Muteki no Saikyo Aduh Ini kalo lagi rame gini susah Ya ngerubungin gini dong Susah nih gue mau ngarahin Kulan gue Tuh kan Yang tergendang siapa Yang jatuh siapa Ini mana Alang-alangin tembok Makan nih lu anjing Bental gak tuh Oke Di jauh ada ruang buat gue Jatuh lagi loh Mati lu anjing Gangguin aja kerjaannya Jatuh loh Wah abis gas energi Mundur dulu Jalan lah mamak Jatuh loh anjing Gangguin aja kerjaannya loh Habis loh Ganggu aja orang pacaran Cepet minta maaf kok Sofia Idih ogah banget Anjing Zargung laks Lu padang apa Ya dateng lagi yang lainnya guys Kita digebukin sama Budi Eh nama yang digebukin itu rame-rame Bukan satu orang Ngocok juga lu bud Itu juga mentang-mentang udah menang turnamen ya Menang juga gara-gara giveaway dari banggian Maksudnya Pada apa sih bangsat Dia duluan nih mulai Ini para curut gak sopan ke pacar gue Ah bacot Ayo gebukin si bangsat nih yang rame Gue yang bakal gebukin lu semua Ah gue minum juga nih Arak Bali Habis sih semua penindas Waduh Energi habis Langsung habis tuh kekuatan berganda boleh juga ya Hmm gak tuh Sangar Buset Santai gak Lu yang nyuruh mereka atau gimana Enggak Gue bahkan Kesini Biar mereka berhenti gangguin lu Woy Semuanya Delerin Wah gian Budi udah menang turun tangan guys Dan gue nyuruh lu semua buat berhenti gangguin dia Kita boleh wibu bawa bawang Tapi kita tetap harus sportif Menang Mungkin ya lu yang menang Kan gue walk out that turnamen Nope Gue gak aku kalah dari lu Jadi Jadi dia guys Lu tetap jadi juara dari turnamen racer Sportif Tahun 2018 Thank you brad ya Uri sportif Sama-sama bud You deserve it Siap Gue sama Sophia Coba duluan ya Monggo Monggo Lah Dia menang dari mana Kan dia sendiri yang kabur dari turnamen Dia cuma menang Gara-gara lu ngalah sama dia Macot Barat aja gue bilangin dari ibu tetap harus sportif Kalau hape budi tadi gak benih Juga bakal kalah gue Aku udah siap Oh oke Asik Cabut Nyesel Karena udah bikin gue malu Wah malah si Rico yang panas Nggak jelas nih Coba bisa Si Udin Gian Sama si Budi Bertiga nih Lawan anggota OSIS Beseru kali guys Lah Bada party guys Party at your school nih Kenapa masih pake baju seragam Coba partinya Malem-malem Ya Richard Dengan dagangannya Seperti biasa Prom night aja Pake baju bebas Kelayakan kemenangan Oh Khusus kelasnya si Budi Wah ini bisa Wah bisa dia nyokomong semua nih Buset Sang juara nih Bacot Ngapa gak seneng banget dah lu Bud Bukan gak seneng Gak biasa aja gue dapet pujian Utu tuh tuh Kecien Intinya Selamat ye Udah jadi juara Turnamen Raise Your Gang 2018 Makasih Ran Makasih juga Udah bikin channel gue rame Ya Kita jangan ngomong ya guys Oh ya Oi Ah emang bener feeling aku Bud Kau udah pasti juara Kalo ku ikut turnamen ini Selamat ya Makasih Nal Kalo kemarin gue kagak nggantiin Lu juga paling lu juaranya Bisa aja lah kau nih Udah hati juga ya si Budi Bentar abis pesta-pesta bosenin ini kelar Temenin akulah ke warung poajet itu Beli tua medan kita Sesuai janjiku Bah Let's go Tua medan Ngapel lu Kemarenan sih Katanya gak mau ikut turnamen Eh Sekarang malah menang Bacot Kongres Makasih Bob Wah Sofia terakhir aja guys Kita jangan ngomong yang lain dulu Selamat Bud Makasih ya Btewe gue mau nanya Apa? Lu berdua saudara Kagak Kita emang sehati aja Makanya kompak Dari TK Sampai SMK Satu sekolah mulu kita Aneh sih Tapi yaudahlah Sofia kita save base for last guys Kita jokowi dulu ngomongin Ah Richard terakhir juga lah Oh ini si Gian guys Selamat Bud Thank you Gian Ini semua juga gara-gara lu ngalah Bulls**t Kalau Sofia kagak nelpon lu lu Juga udah KO gue Omedetoh Yatan eh Artinya apa an*** Selamat Anda berhasil Ah deh Wibu 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 Ah satu lagi si Udin petot nih Si Shaolin mang nih Ah mantap emang lu bud Respect Thank you Din Lu juga mantap By the way Nggak apa Lu yakin Nggak mau lihat s***** gue yang waktu Masih gas dia nawarin Buding lah foto tai Mumpung belum gue hapus nih Foto bersejarah soalnya Bisa lu tunjukin ke anak-anak lu nanti Bukti pertarungan akbar Antara Budi melawan Udin Kagak Makasih bat 100% yakin gue kagak mau lihat Ya Yaudah deh Anjir jadi NFT Ya kali Itu apaan lagi Ya kali Din Nggak tau juga sih Tapi katanya Gue bisa jual foto-foto aneh disitu Ngaku juga deh kalau itu foto aneh Ini guys ini bukti Salah satu bukti Kalau si Gian dan si Udin ini yang Geng yang ini ya Ketua Geng yang Sportif dan Gentleman guys Mengaku kalah Kalau yang memang kalah Bukannya ngajak rematch lagi Dan nggak terima kalau kalah Ya Hanya mereka berdua dari Geng lain yang Ikut Merayakan kemenangan Dengan di Budi Dengan Lois Nggak ada Engosis Apalagi Nggak ada Oke ini satu lagi siapa Oh Siri Chat Masa gue belanja lagi guys Jelah Bacot Selamat ye Makasih chat BTW Mau beli sesuatu gak lo Gratiskin atau diskoden Kayak gitu chat Betul juga nih Nggak boleh Tetap At emang dasar ci Hai ya Lo alang mau bilang apa Gue aduin lo ke sosmed burung Biar di cancel Ha 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 Ler Nggak ah Ntar aja belanjanya Oke Yang terakhir guys Sofia Congrats baby Jangan disini Aku malu Giliran berantem aja Nggak malu He 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 Aku aslinya Nggak dukung kamu turnamen tau Ataupun berantem Lah kok gitu Ya takut kamu luka lah Kan udah kelar turnamennya Hah Dah jangan ngambek Besok aku beliin boba Eh disokoknya boba guys Love you Love you too Asik Preman bucin begini nih guys Oke Thank you ya Party sober Gue juga pamit duluan ya Oke silahkan silahkan Kau semua hati-hati di jalan ya Kamu beneran nggak apa-apa Nggak aku antren Nggak apa-apa kok Serius Terus kamu pulang sama siapa? Sama Rin dan Dira kok Naik taksi online Kamu enjoy aja sama gengan kamu Kan ini hari perayaan Oke deh Aku ke kelas lagi ya Hati-hati di jalan Rin Dira Hati-hati di jalan juga lu berdua Kamu nanti juga hati-hati di jalan ya Bye Bye Yop Kaget gua Menang turnamen doang Tapi penakut Bacot Eh bud Tadi pas lagi berdiri kelas Gue nemu kerdus misterius gitu Hah? Coba mana? Disini bud Kerdusnya Coba buka Bob Air? Wah Tari diikat nih Bah Tua medan ini Alamak Gak bener nih guys Gak bener nih guys Tapi Gue nungguin lu semua aja ya Hehehe Gak pernah minum gue Agak sas Tapi Gelaskan aja lah Kapan Richard ngasih barang gratis? Welp Mungkin karena ngerain kemenangan gue juga kali ya Jangan bud Jangan diminum bud Wah Gak seru kau Bob Kau malah minum susu Gak pernah Minum gituan gue Yaudah Cobain Wah udah cokokin guys Gak enak bud Wahahaha Macem bayi kau Makin mabok batak lu makin keluar nal Wahahaha Ketahui masalah lu saat punya lagi mabok Wah ini dia guys Bob Ini jadi sesi curhat-curhat gini ya guys ya Lu mabok Ngapa aja di ngomong bahasa Sunda Mana aneh banget lagi intonasi lu Lah Kita dengerin aja guys Ainteh emang orang Sunda Intonasi Aing rada aneh ya Karena Aing juga udah jarang ngomong bahasa Sunda Hah Berarti selama ini lu murid pindahan juga Oh bud Tapi ya Ainteh pindahnya kesini Pas masih SMP Bukan SMA Ngomong-ngomong soal murid pindahan Aing jadi keinget masa lalu Sama yang ngebully Aing Lah Bagus dong Lah Kok bagus Temen lu bisa ngomong ke pembuli lu Biar kagak ngebully lu lagi kan Aing juga ngarep kayak gitu bud Tapi Sahabat Aing ini Malah ikutan ngebully Aing Wah bangsat guys Mereka sahabat kayak gitu Bukan sahabat tuh namanya Namanya juga manusia ya bud Sukanya Ngelupain sesuatu Yang udah gak penting buat mereka Tapi walaupun begitu Ainteh tetep suka berteman Kalau ada yang nawarin temenan sama Aing Pantes pasti aja ke kantin Nama anak-anak jurusan kayu Likut aja Bob Ya gimana tuh Aing kira mereka udah maafin Terus mau temenan Alasan Aing tetep suka berteman Walaupun udah dihianatin Berkini kali tuh Satu bu Kuat juga mentalnya si Bob ini guys Aing percaya Setiap orang ngelakuin sesuatu itu Pasti ada alasannya Walaupun itu baik ataupun buruk Dah Aing mau ngistirahatin mata dulu Berat bet Oke Bob Biasanya kalau yang mabok Ngantuk guys bawahnya Kita ke Zainal dulu guys Nal Santai aja Gue cuma manggil Wah Itu santai Budi Emang kebiasaan ya Kalau orang Jawa Sama orang Batak ngomong tuh Udah agak kayak berantem Orang Jawa biasanya ngomong pelan-pelan Kalau kami orang Batak Ngomongnya kenceng-kenceng lah Iya Iya juga ya Ngapa kau manggil aku Bud Penasaran aja gue Lu ngapa baru SMK udah kerja dah Soalnya gue dari dulu Pingin nyambi kerja juga Cuma magerbat Eh apalagi kalau bukan karena keadaan Bud Keadaan Oh Ya alasan aku gak pernah mau kalian main ke rumahku kan Karena ya Aku tinggal di kosan Eh secara teknis aku bingung itu sebut kos atau bukan Soalnya gratis juga Kok bisa gratis dah Lagipun lu ngapain ngekos Bila lebih deket amat tempat kerjaan apa gimana Aku tinggal di cafe tempat aku kerja sekarang ini Bud Mana aku tetep digaji pula Dan dapat uang makan Wah emang the best kok Kevin ini Kalau ngomong-ngomong soal kenapa aku bisa ngekos Karena masalah keluarga Bud Oh saya gak punya masalah keluarga Gak apa-apa Bud Aku juga mau cerita Biar lega ini hati Anjas Aku merantau dari Medan pas awal masuk SMK Bud Konfliknya sendiri ya Karena orangtuaku itu Saling selingkuh Satu sama lain Terus seringkali berantam di rumah Aku di rumah pun kayak gak dianggap sama mereka Pulang bawah selingkuhan Kawin pula depan muka aku Wah emang Emang dajau Kira aku nih udah mati sama keluarga ku Aku juga ngirim pesan ke omku Kalau aku nih Aslinya gak apa-apa Ada masih hidup Cuma emang kabur aja Karena udah gak betah Tinggal sama orangtuaku itu Sebelum deket sama kalian Nah aslinya udah berasa gak punya keluarga lagi aku Tapi sekarang Berasa punya lagi Pertemanan rasa keluarga guys Jadi mancing lu nginget masa lalu Gak apa lah Bud Slow Aku pengen tanya juga sama kau nih Nanya apa Itu perban di tangan kau tuh Buat nutupin lu ke masa lalu ya Bud berantem Nal Kalau kau tak mau jawab ya Gak apa-apa Bud Aku cuma mau kasih tau aja Kalau semua yang terjadi Pasti ada alasannya Itu yang dinamakan Kehendak Tuhan Bah jadi religius aku kalau mabuk Hahaha 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 Eh gak mau cerita si bunyinya Kayaknya mau cerita Oke saran ke Rani guys Rani Oi Jujur aja Aneh yang lebih ngeprioritasin siswa yang tempat tinggalnya Paling deket sama sekolah itu Oh gak gara-gara sistem zonasi guys Sayang banget ya Sayang banget ya Nanyain amat Bud Nanyain kayak gini Gatau Pengaruh tuak medan kali Hahaha Ini tuak pasti gak bener nih guys Gue yakin nih guys Kalau lu sendiri Emang gimana kisahnya Kalau gua Gue tidur dulu ya Nah ngindah pulih sekolah dong Gawat ini guys gawat Apalagi gua Apalagi gua Apalagi gua Bud Dari kelas kita di turnamen Itu cuma biar kau kagum sama aku Ya walaupun kau ngelarang aku Karena kau tau aku ada penyakit asma Tapi aku gak mau keliatan lemah di depan kau Itu Untungnya ada si Budi yang tiba-tiba muncul Dan Bisa jadi alasan buat gantin aku di turnamen Ah run Run Hahaha Runnya tidur guys Gak denger deh Duh ini Itu tuak medan gak beres sih guys Pasti guys Aku udah sering minum tuak medan Tapi Baru kali ini bisa pusing lah Bah tidur aja lah Siapa tau Ilang pusingnya Mereka udah fingsan Cepetlah kuin recada Bang Riko Bener kan guys Gak beres Night Ambush Bawa apa ini Ah dibakar Bikin sesek Kok bisa kebakaran Bob Senal Bangun Sekolah kebakaran Gak kayak criminal nih Berkriminal nih Si Riko nih Masa sekolah dibakar Aula lagi Wah Sofia Delete gak sih Di itu guys Papan tulis gak Sofia second floor empty room Rani di kantin toilet Ini sih udah jelas Sayangin lang ke Rani Gue ke Sofia Bobi Bangun cok Sekolah kebakaran Woi Duh ini Bawa apaan ya Ketut kau Baunya agak beda Gada gada gue dicukin Tok meleng kali ya Mabudi Woi melek Woi melek Lah anjing Kau kebakaran Kita dimana Kalau yang gue liat sih Kita di aula sekolah Bener bud Kita di aula sekolah Eh coba liat Tuh kebapan tulis Anjing Rani sama Sofia Di sekap juga Perasaan Sofia udah pulang duluan dah Sama Rin dan Dira Wah Rin dan Dira Kerjasama nih kayaknya Bisa aja mereka diculik Kita harus selamatin mereka Tapi kan lu kegigit You don't say Tapi ini gimana caranya Kita keluar dulu bang Sat Seorang sekap Rani Wah ini dia guys Haina guys Nal Lu ngapa Wah langsung Siapa yang nyikap Rani Minta aku Nah itu dia jalan gua kita Cepet Bebasin kita now Kau bebaskan Sofia Di ruang kosong lati 2 ya Sedangkan aku sama Bobi Pergi nyelamatin Rani Di toilet kantin Kita mesti buru-buru Sebelum apinya makin menjalar Kegelapain Oke Tunggu aku sob Sekolahnya kebakaran Selamatkan Sofia Dan bergabun dengan yang lain Anjay gelap banget Bajingan Siapa yang berani-beraninya Nyakap Sofia Mana aula sekolah kebakaran Semoga hujan dah Sebelum merembet apinya Bentar Tadi di papan tulis R Di kerdus tuak bedan juga sebelumnya R Richard gak bakal mungkin begini Berarti Riko lah Hujan Terima kasih Tuhan Hujan ini udah dari tadi guys Untung banget hujan Kalau enggak Bisa-bisa anjur Tau tahun nih sekolah Zainal Budi Apa Bobi Tolong korin gue dari sini dong Oke bentara nih Aku sama Bobi Singkinin bangku-bangku Dan meja ini dulu Bangku sama meja Tantesan gue dobraga bisa-bisa Sabar ya Agak lama ini Banyak banget bangku sama mejanya Budi Budi Kayak kecoa lu ye Terus abet dimatiin Dimana Sofia Sesuai yang lu baca di papan tulis Sofia Ada di ruangan kosong Bebasin dia Aku lu semua gua abisin Ini justru sepertinya udah kalah Masih halu Oke kali ini berenem guys Lawannya Dominasi semua Osis Oh ini sih harus Arak Medan Eh Arak Bali Mantap juga nih Toc Medan Boleh juga Oh bisa sambil lari Hmm Hmm Terima kasih. SONGAR! RICO! Budi! Dan dia akhir datang juga. Ah kok hujan sih? Kan jadi mati apinya. Lu sama temen-temen lu gak jadi mati kebakar. Wah kriminal guys. Udah nih si RICO nih. Udah gak bener. Ketosis masaknya begini. Poy anjing. Dimana Sofia? Wuh si Buji nyariin ayangnya. Mengecut loh. Nyokap Sofia cuma buat dapetin perhatian gue. Emang iya sih guys. Sofia gak pernah ada disini. Tapi hal-hal gitu juga sih. Gue gunain trick itu buat misain lu sama Zainal. Dan buat ngeliat seberapa pantas lu beratetin sama gue. Maka tuh udah gue kalahin waktu itu. Dan akhirnya gue udah ngeliat bukti yang cukup. Gimana cara lu beratap tadi sama para osis yang lain. Kalau lu beratap sama gue memang gak bisa ngajak. Kalau lu beratap sama gue. Emang gak bisa ngajak langsung pas jam istri sekolah. Kenapa harus sampe bakar sekolah kayak gini dah. Gila lu. Emang gue gila. Aku deh guys. Karena gue juga mau beras intam sama lu dengan cara ngebunuh lu anjing. Wah. Udah gak. Udah out of hand ini guys. Ngebunuh. Beneran sakit nih orang. Lu berani nantang gue. Nyatain perang sama gue. Nikung Sofia. Menangin turnamen. Itu semua penghinaan buat gue bangsa. Baperan. Baperan amat. Gak jelas lah anjing. Harga diri gue sama aja lu inyak-inyak. Gapak sini orang. Halo. Gue menangin turnamen cuma biar. Cuma biar lu mau berantem sama gue. Secara langsung. Jadi lu gak perlu nyuruh-nyuruh kacung lu lagi. Lu sendiri yang kasih tantangan itu ke gue. Ah banyak bacot. Intinya gue bakal ngebunuh lu disini. Silahkan aja kalau mau coba. Gue jembut. Si kontol. Kok bisa nyambung ya guys? Oke. Ini bakal jadi pertarungan epic nih guys. The final. Habis Riko si abang jago. S**t lu bud. Gampang banget masuk ke perangkap gue. Oke. Perangkap cuma buat kita ketemuan doang. Kayaknya lu suka sama gue ya? Jangan kita ketemuan doang. Tidak ada tuang. Siapa suruh ngusik gua? Kena lu! Boits, energi habis guys Oke... Hmm... Jatoh lagi lo, ha? Ayo lo, ayo lo Eh, minum dulu guys Jangan sampai gua blunder Eh, kosan gandaya lah Medan yang gua banyak Gara-gara lu! Gua sama Sophia putus! Iyalah, kalo lu gak respek sama dia Lu dari awal emang gak pantas buat Sophia! Nah, disini! Wah, ini ngelangin aja nih Disini! Gua gak bakal biarin lu menang! Kita liat aja! Serangan bertubi-tubi! Hmm? Serangan bertubi-tubi! Hahaha... 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 Nah guys, kita liat nih ada apa lagi nih? Biasanya sih ronda 2 guys Bot... Lu mau tau gak? Kenapa... Bocahan sekolah pada manggil Sophia bekasan gua? Mau tau gak lo? Itu... Kata... Sofia... Udah gua cobain... Hahaha... 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 Gimana rasanya? Dengar kalo pacalo yang lo tikung dari gua itu? Udah pernah gua cobain? Hah? Nyesek? Mampus? Lu kira gua nilai Sophia cuma dari satu sisi aja? Gua itu... Cinta beneran sama dia... Jadi gua gak peduli sama masa lalunya... Karena gua hidup di masa sekarang sama dia... Tapi boong! Hahaha... 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 Serius lu? Serius lu? Iya... Jadi lu disekap di toilet satin... Terus si Sophia disekap di lantai dua... Udah kelewatan banget... Anjir... Siapapun yang ngakuin ini... Budi... Lu kenapa Bud? Lu gak apa-apa... Hah... Nanti aja nanyanya... Ayo kita bawa si Budi dulu keluar dari sini... Kenapa si Riko gak mau kalah-kalah sih? Bawa ke rumah gua aja... Itu yang paling deket dari sini... Gua kira bakal jadi di final showdown... Showdown guys... Cipta Widata Psycho... Achievement Unlock... School Haze... Nah ini harusnya sekolah heboh dong... Berarti ada satu kelas... Eh, aula kebakaran ya... Hah? Kau beneran yakin Bob... Enggak si Riko udah nanti dua... Pas Budi jatoh... Serius sangat sedah... Gak mungkin salah liat gua... Bangsat... Osius udah kelewatan kalo gini caranya... Udah gak sesuai sama tujuan mereka dibentuk... Hmm... Udah nyekap kau pula... Merengsek ini Osius... Gimana kalo kita rencanain belas dendam aja... Gimana caranya Bob... Langsung bantai mereka semua sekarang... Wih... Misalnya udah siap banget ya guys... Gak... Lebih rapih... Sekolah ini kan punya CCTV... Kenapa kita gak copy datanya aja... Bah... Jenius kau... Anjing matanya sih... Sampai berapi-api gitu guys... Oh jelas dong... Kau kira kenapa udah seminggu pelakunya belum ketangkap? Lah emang kenapa? Ya karena semua CCTVnya udah dirusak... Bodok... Hmm... Bener juga... Emang iya? Kau cek sendiri... Kau cek aja sendirilah sana... Gak ada gunanya... Aku boong Bob... Nanti lagi bahasnya... Eh Sofia... Hai... Kenapa Sob... Gak apa-apa... Gua kira Budi udah masuk... Hmm... Oh ii... Iya si Budi masih sakit soalnya... Aneh kok Budi gak pernah bales chat... Sama ngangkat telepon gua lagi ya semingguan ini... Hmm... Anu si Budi tuh... Demamnya tinggi bet... Jadi main HP bentar udah pusing dia... Hah? Kok lu tau Bob? Dia jelas kan gua sahabatnya... Gua mau ke rumahnya juga ragu... Karena dia gak bales-bales chat... Sama telepon gua... Hahaha... Iya... Nah kemarin aja gua baru 5 menit udah diusir... Hmm... Yaudah deh... Pai teweran... Gua netip ini ya buat Budi... Hmm... Kenapa gak lu kasih sendiri aja Sob... Begitu Budi sembuh nanti... Gak bisa... Gak bisa kenapa... Gua bakal pindah sekolah... Lah Sofia pindah sekolah tiba-tiba... Plotis juga nih... Hah? Iya... Gagal insiden kebakar minggu lalu... Orto gua jadi was-was banget... Hah? Lah... Tapi kan dikit lagi uas sama UN Sob... Perusaha pendidikan gua semuanya udah diatur sama bokap... Gua juga aslinya gak mau pindah... Tapi ya mau gimana lagi... Bokap maksa... Yah... Sayang banget... Yaudah... Ya gua balik ke kelas dulu... Salam buat Budi kalo kalian ketemu dia... Oke Sob... Hahaha... Keren arasnya kalian berdua... Anjir kalo Sofia sampe toka dengan Budi seminggu lalu gimana ya... Hmm... Pasti pingsan lah jir... Hmm... Ya untungnya sih... Si Budi jatuh kena batang-batang pondulu... Jadi agak lebih empuk jatuhnya... Hmm... Kalo misal Budi jatuhnya gak kena batang-batang itu... Beuh... Udah... Ketelar... Ih... Anjir ketelaran juga ya si Riko... Kok lu bisa tiba-tiba muncul danjing... Hahaha... Oh jelas... Kan gua keturunan Assassin... Gua gatau juga Assassin siapa... Assassin... Biji bapak kau... Oh Assassin... Ya ampun... Eh... Hmm... Kau nguping kita dari kapan anjir... Hahaha... Dari abis bel istirahat... Hahaha... Bah Stain Rani kau juga cocok masuk Intel kayaknya cat... Hahaha... Oh ya... Gua mau ngasih tau juga... Aja... Gak semua CCTV udah dirusak sama OSIS kok... Eh... Gak masa... Aku cek tadi pagi semua CCTV udah hancur... Ih... CCTV sekolah bukan CCTV gue... Hah... Sejak kapan lu punya CCTV cok... Hah... Buat apa... Juga cat kok bisa CCTV... Hahaha... Gua biar tau mana rute paling banyak dari anak-anak... Anjay... Terut... Kamera 360 guys... Hmm... Gila... Eh man sebat lu cat... Hmm... Tapi ada satu kendala... Hmm... Wah... Karena CCTV ini mahal ya... Jadi gua gak mau keluarin budget lagi buat harddisk... Hmm... Nah terus masalah dimana... Hahaha... Ini gua sambungin sama PC-nya kepala sekolah... Hmm... Berarti kita harus ke ruangan kepala sekolah... Gampang... Izin aja... Ih... Dikira abis kebakaran kemarin kepala sekolah bakal ngebolein gitu... Mana mungkin anjir... Bisa-bisa lu malah dituduh mau ngilangin bukti... Ah... Ya juga ya... Berarti gua harus ngendap-ngendap kesana... Hmm... Perlu perhatiin juga... Alumniosis sekarang pada jagain sekolah pas malem... Alasannya biar gak kebakaran lagi sih... Tapi lu tau sendiri... Kemarin kebakaran juga gagal ada siapa... Hahaha... Gampang lah... Bisa kerontokkan gigi mereka kalo ngalangin kita... Hmm... Oke... Berarti lu jadi pengali ya Nal... Pas gua ngendap-ngendap ke ruangan kepala sekolah... Hahaha... Terus gua ngapain... Terjempeh kita aja... Ha anjing... Gak seru bang... Gak seru amat... Parah lu pada... Eh bodat... Kau denger rekan aku ya... Budi aja yang kuat kayak gitu bisa hampir mati... Apalagi kau... Kita gak pengen kau ikut... Karena kita khawatir kau kenapa-napa... Parah kacuk juga terbentuk awalnya gara-gara kau... Kau itu hatinya para kacuk... Jangan sampe kau mati... Eh... Cie mewek gak si Budi guys... Meluk Zainal... Wah... Si babi malah nangis terus meluk... Cengeng kali kau... Terharu goblok bukan cengeng... Hahaha... Hiksiks... Eh by the way... Lu masuk ke ruangan kepala sekolah gimana... Renkan pasti di kunci... Hmm... Hmm... Nyari kunci cadangan... Hahaha... Gila gantem banget gue... Hahaha... Emang bangsat bener lu cat... Hahaha... Seneng banget gue punya temen kayak lu cat... Hahaha... Oke berarti malam ini kita jalanin rencana ya... Hahaha... Hahaha... Oke... Jaris dulu dong kita... Hahaha... Nah cat... Ayo join... Gue kan bukan para kacuk... Hahaha... Bah gila kok ya... Kau itu temen kita... Hahaha... Kita juga gak bakal bisa ngelakuin ini tanpa lu cat... Hahaha... Tapi... Hahaha... Yaudah yaudah... Wakilin Budi deh... Kata si Bobi guys... Okay... Let's... Fucking... Go... Hurrah... Di malam itu... Si... Jadi kayak cerita-cerita... Hantu-hantu misteri segitu ya... Oke... Zainalama Rani... Siap siap... 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 Woy... Lu siapa... Pulang sana... Gak boleh ada yang masuk ke sekolah pas malem... Stainosis sama alumni... Woy... Kau... Minggir atau kuretakan pahala bapak kau... Kenapa bapak bokap gua anjing... Gua gubukin lu... Hahaha... Loakalilah kau ku tengok... Kuhajar sekarang kau ya... Oke... Gantiin Budi... Anjing... Uangnya udah banyak banget guys... Kalahkan semua alumni... Wah... Gak kira-kira nih guys... Iya... Ini ada gerakan gokil... Gak kira-kira... Wah... Oh... Wah suatu banget guys... Ini Zainal guys... Oh... 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 Ah... Oh... Oh... Oh, ini ada yang lemah nih guys Eh, 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 kabur dulu, kabur dulu Jangan sampai ke pojok guys, jangan sampai ke pojok Nah, apa yang lemah nih, oh ini dia Oh, lu Oh, boxer nih ternyata juga bisa Oh, boxer nih ternyata juga bisa Wow, boleh juga nih Wah, masih satu yang full nih Ayo, maju loh, temen-temen lu udah kalah semua nih Keren juga nih Bisa combo terus-terusan lagi nih Aje gile Wah, badak guys, ternyata si Zainal juga guys Oke, sekarang waktunya Gua ngembar-ngembar ke ruang kepala sekolah Oke guys Video kali ini sampai sini dulu Buat perencana untuk balas dendam Grup para kacuk Kita lanjutkan di video berikutnya guys Oke guys, paling recap sedikit Jadi Saat ini Budi sedang cedera Agak parah guys Karena udah sampai seminggu udah istirahat Dan dia belum sembuh juga Karena terakhir dia berantem sama Riko Yang udah Psycho ya hitungannya ya Udah sampai Soalnya udah sampai mau ngebunuh nih judulnya Bukan buat ngalahin lagi Di scene terakhirnya Riko sempat nendang Budi Dan Budi jatuh guys Dari lantai 2 Walaupun jatuhnya sempat Kena batang-batang pohon Tetap impactnya lumayan parah ke Budi Jadi ini sekarang Anggota para kacuk yang tersisa Berencana belas dendam ke Oasis Tapi Lebih rapi Mainnya ya guys Nah ini untuk Buat ceritanya Kita lanjutkan di video berikutnya guys Oke, jadi ikutin terus video gue See you in my next video Bye-bye